Intro DPRD Banjarmasin berupaya akan mengusulkan dikembalikannya Dinas Sumberdaya Air Wan Drainase menjadi salah satu perangkat daerah di pemerintah kota Banjarmasin Dikarenakan musibah banjir besar 6 melanda Banjarmasin Kadar terlepas dengan berfungsi atau kadanya drainase wan sungai Agar tertata wan terkelola dengan baik Pemirsa berikut untuk kabar selengkapnya DPRD Banjarmasin berupaya akan mengusulkan dikembalikannya Dinas Sumberdaya Air Wan Drainase menjadi salah satu perangkat daerah di pemerintah kota Banjarmasin Dikarenakan musibah banjir besar yang melanda Banjarmasin Kadar terlepas dengan berfungsi atau kadanya drainase wan sungai Agar tertata wan terkelola dengan baik Walaupun pemerintah pusat sudah mengatur penanganan masalah SDA Wan Drainase Berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum Wan Penataan Ruang Namun perlu diajukan peninjauan lantaran harus disesuaikan dengan kultur wan geografis Jua kearifan lokal Banjarmasin yang berjuluk kota seribu sungai Sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah pusat Demikian dipadahkan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Zainal Hakim Wai Takwani Prima TV jelang tengah hari Jumat 22 Januari 2021 Politisi partai kebangkitan bangsa ini pun menegaskan Akan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk pengembalian dinas SDA Wan Drainase Karena Banjarmasin memerlukan dinas tersendiri dalam menangani masalah sungai Yang namanya kota Banjarmasin, kota sungai Sangat diperlukan sekali yang namanya SKPD atau OPD Yang khusus berkenaan dengan penanganan air Apakah itu berenasenya maupun sungai besar dan sungai kecil Kita berharap bahwa ini nanti ada kebijakan khusus Berkenaan dengan ya bahasanya kearifan lokal kita di Banjarmasin Berkait dengan SKPD-nya Kita berharap nanti kita bersama pemerintah kota juga menyampaikan Ke pihak pemerintah pusat Berkenaan dengan mobil khusus kondisi kota Banjarmasin yang seperti ini Geografis kota Banjarmasinnya yang dikelilingi oleh sungai Dan berada di bawah permukaan laut Kita berharap ada kebijakan yang bisa memberikan ruang kepada pemerintah kota Banjarmasin Agar kiranya dinas sumber daya air dan renas itu bisa ada kembali Karena ini tentunya masalah air di kota Banjarmasin ini memerlukan penanganan khusus Sementara itu wali kota Banjarmasin Ibn Sina menyatakan Bila keinginan mengembalikan dinas SDE Wan Renase sudah dikaji sejak tahun 2019 lalu Namun terkendala dengan PP18 yang merumpunkan dinas tersebut ke dalam PUPR Jikapun ingin memecah atau mengembalikan dinas SDE Wan Renase Maka ujar Ibn Sina harus seizin dengan Mendagri Mengembalikan dinas sungai lah Pak Itu sebetulnya sudah kajian tahun 2019 kita pengen menghidupkan lagi dinas sungai Tapi memang terkendala dengan PP18 yang merumpunkan kembali ke dalam rumpun PU, dinas PUPR Kan untuk rumpun PU ini kan kita punya tiga dinas dulu Dinas Binamarga khusus sendiri yaitu bidang jalan jembatan Kemudian dinas Tata Ruang, Tata Bangunan sendiri Kemudian dinas PU-nya digabung dengan pengukiman Itu cipta karya masuk di sana Tata Ruang Tiga dinas kemudian PP18 itu diwajibkan gabung jadi satu Itu yang mau kita pecah lagi dan harus izin Mendagri